Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri Oke, di video kali ini kita akan coba Review ya Modul Flexible LED Strip Yang dipasang di drone Jadi ini brand dari Flywoo Jadi ini sebenarnya komponennya Sineris 20 ya Tapi ini dijual terpisah Jadi memungkinkan kalau misalkan Kalian pasang di drone yang lain ya Di Wub ya, terutama Oke, kita coba buka ya Ini sebenarnya sudah saya buka ya Dan sudah saya pasang di sini Di Alpha 85 saya nih Nah Ini nanti kita coba praktekin ya Kita demoin Kalau dimatikan gimana nih Nyalanya Nah ini kita buka aja nih Jadi ini yang kalian dapat Cuman kayak gini ya Cuman di plastikin doang Dan Dapatnya ini lumayan panjang Dapatnya Jadi Kalau misalkan drone-nya lebih besar dari ini ya Contohnya kayak Mana ya Ini Contohnya kayak scene lock 25 ini Ini muat kok Malah lebih Kalau misalkan dipasang di sini Cuman Sengaja Tidak saya pasang di sini Kenapa Karena memang Ya Apa ya Sebenarnya ini Cuman buat keren-kerenan aja ya Jadi Kalau buat ini Tidak ada ngefeknya sebenarnya Jadi saya coba pasang ke Quad yang lebih kecil ya Yang ini Alpha 85 Oke Yang didapat itu sebenarnya cuman Ini Apa namanya LED-nya Nah ini sisanya nih Sisa ini Jadi masih panjang Panjang banget ya Bisa dibuat dua mungkin Dibuat dua mungkin Kalian masih punya Becu-nya ya Jadi ini selain dapat ini Sisanya nih Ya Si LED strip-nya Itu kalian juga dapat Ini Nah ini Dapat kabel Ini kabel silikon ya Terus ini nih Yang penting nih Nah Dapat BIC nih Ini BIC dari Tegangan 2S Sampai 6S Ke Voltase 12V Jadi ini Pakai Voltase 12V Ya Jadi mulai Baterai 2S Sampai ke Baterai 6S Itu kalau dilewatkan Sini Itu nanti Akan di convert ke 12V ya Jadi ini Ini BIC-nya nih Nah BIC-nya ini Juga ada Saklarnya nih Nih Kalau kalian lihat nih Di sebelah sini Nah ada saklar nih Ini untuk Off Ini untuk On Nah disini ada Apa namanya Tandanya Tanda X sama Tanda 0 Kalau 0 ini Mati Kalau X ini Nyala ya Oke yang perlu Kalian lakukan ya Tinggal kayak Masang BIC Biasa ya Jadi apa Inputnya nih Ini udah ada tulisannya Ya Disini Disini gak ada Buku petunjuknya ya Jadi Karena dianggap Kalian udah bisa Masang BIC Sendirilah Jadi ini disini Udah ada Tandanya ya Jadi kabelnya ini Nanti kalian harus Bagi 2 Jadi 1 Buat yang Inputnya 1 Buat outputnya Jadi nanti Yang inputnya Langsung ambil Dari Batre aja Gak apa-apa Jadi disini Udah ada tulisannya Nih 2S Sampai 6S Ini groundnya ya Jadi yang kabel Merah disini Kabel hitam Yang disini Kemudian ini Outputnya nih Ini yang akan Dikonekkan ke Si LED strip Nah yang LED strip Ini kalian Mesti lihat nih Ujungnya nih Ujungnya nih Cari yang Bisa di Solder Nah contohnya Ini nih Nah disini nih Ini ada Bekas solderan saya Nah ini ada Tulisannya juga nih Nah ini Plus 12V Sama Groundnya Kelihatan gak ya Ini tulisannya Kecil banget Oke jadi ini Panjangnya bisa Kalian custom ya Sebenernya Jadi kalian butuh Berapa Senti Tapi ini ada Satuannya nih Satuannya itu Segini nih Sekitar Ini berapa ya Sekitar 2 cm mungkin ya Jadi kalian gak bisa Motong sembarangan Tapi harus per 2 cm ya Kalau dibutuhin Nah ini Contoh yang Udah saya Pasang ya Yang udah saya Pasang Kebetulan saya punya Dua ya LED nya Makanya ini Ada yang belum Terpasang Ini gak tau Nanti saya pasang Di kuat mana lagi Atau malah Saya jual ya Ini Ini kita masukin dulu Nah cara pasangnya itu Sebenernya Simple ya Kalian tinggal Tempelin aja Karena disini Itu udah Ada double tipnya ya Jadi Lumayan merekat kok Ini lumayan kuat juga nih Apa Ngerekatnya nih Nah ini contohnya nih Kalau kalian Lihat ya Ini warnanya Ada macam-macam ya Ini yang saya Punya ini Yang warna Orange Jadi Modelnya Kira-kira Seperti ini nih Saya tempelin Di Apa namanya Kuat 2 inch Nah kalau kuat 2 inch Itu pas ya Jadi kalau saya ukur nih Satu ininya nih Jadi kalian kan dapatnya panjang ya Nah itu kalau di Paruh Jadi setengahnya Itu pas banget Kalau buat untuk Whoop yang 2 inch Atau yang Ukuran frame 85 itu Muat banget Kalau yang kayak ini 2,5 inch Itu juga muat Tapi jadinya Nyisain dikit doang Sini Mungkin nyisain Seginilah ya Mungkin Nah ini aku Pasang BC-nya itu disini Nah BC-nya aku pasang disini Terus aku Reketin aja nih Kan ini ada plastiknya ya Plastik kayak gini Jadi bisa direketin Taruh bawah sini Karena bingung juga Mau taruh mana Di dalam juga gak mungkin Udah gak muat Jadi saya taruh disini aja nih Terus kabelnya tadi Inputnya langsung ambil aja Dari Batere ya Dari pad baterai Terus outputnya ke LED strip Nah ini disini nih Outputnya nih Ini yang hitam nih Ini tuh outputnya ya Jadi ini langsung Warnanya berpijar Jadi ini sebenarnya fungsinya Bukan cuma sekedar Nyala ya Kalau kalian lihat Nyalanya tuh Sebenarnya ada di Strap ininya nih Yang putih nih ya Yang belakangnya nih Nah kalau Depannya ini Sebenarnya kayak Jadi pelindung aja Kayak silikon Atau kayak karet Nah ini bisa jadi pelindung nih Sebenarnya nih Biasanya kan Pakai yang kayak Busa ya Kayak mana ya Kayak Nah kayak ini nih Saya ada sekuat nih Nah biasanya kan kayak gini nih Kasih busa Nah ini selain alternatifnya Selain pakai busa itu Bisa pakai yang kayak gini nih Jadinya lumayan Lumayan keren lah ya Jadi ini bukan berarti Kalau dipasang ini Jadi performanya Jadi tambah bagus ya Tapi ini sebenarnya Cuman buat Keren-kerenan aja Sebenarnya untuk terbang Lost cocoknya ya Bukan buat terbang FPV Kalau Mau performa ya Sebenarnya malah kalian Nggak boleh pasang Kayak ginian nih Kalau bisa mah Diet seringan-ringannya Intinya sih Kalau drone ya Semakin ringan bobotnya ya Untuk kelas apapun Mau 1S sampai 6S ya Akan jauh semakin bagus Oke Terus apa lagi ya Oh mungkin aku tunjukin ya Tunjukin Kalau dinyalain itu seperti apa Sebentar ini Kita beresin dulu ya Ini sebenarnya ada ya Di toko lokal Di Tokonya Om Adit Mekatani Drone Jadi kalian bisa cek aja Aku sertakan juga Di link deskripsi Tapi stocknya Kayaknya nggak banyak Jadi kalau kalian Beli Warnanya juga terbatas Yang warna ini tuh Tinggal 1 Atau tinggal 2 Kalian cek aja ya Di link Di deskripsi Di bawah Nah ini kita akan coba Nyalain Nah ini aku contohin ya Kita pasang Mau pakai Baterai 1S Ini pinginnya Propelernya Pakai warna Orange atau kuning juga ya Biasa rasinya Cuman nggak punya Yaudah lah Pakai warna merah Jadi ini drone Buat keren-kerenan Sebenarnya Jadi Jangan Harap Apa Performanya itu Oke kalau dipasang Kayak ginian Ini kita pasang Gimana sih Oh ini ya Oke kita pasang dulu Nah Ini kondisinya udah Saya on-in ya Jadi auto on nih Nggak aku matiin Saklarnya Nah ini warnanya Kayak gini ya Kalau Kalau yang sebelumnya Itu yang sineris Yang saya rakit Itu kan ini warna biru Kalau ini yang warna Orange Orange Agak kekuningan ya Ini Nah kayak gini nih Mungkin aku Agak matiin ya Ini aku matiin Terus Ini juga aku matiin Nah Kayak gini Ini aku matiin juga nih Nah Kayak gini teman-teman Warnanya Berpijar Di samping-sampingnya Ini asli ini Keren nih Warnanya Kayaknya lebih keren ini ya Kalau menurut saya Daripada yang warna Biru Yang kemarin Yang dari sineris Nah kayak gini Tuh Ini kalau disandingin Sineris Bagus ya Cuman sinerisnya Tadi terbang Gak tau kemana Kayak gini teman-teman Keren Jadi kalau kalian Mau iseng-iseng Mempercantik Whoop Atau drone kalian Bisa salah satunya Pakai Kayak gini nih Dipasangin Led ya Jadi mencolok Tapi jadi keren sih Oke Kayak gitu ya Oke paling Itu aja ya Dari saya Kalau kalian pengen Cari lednya Ini saya taruh Sekali lagi Di link deskripsi Di bawah Kalian lihat aja Oke paling Segitu dulu videonya Thank you Semoga mudah-mudahan Bermanfaat videonya Sekali lagi Selamat tahun baru ya 2022 Mudah-mudahan Kondisi semakin membaik Dan Kalian tetap Sehat-sehat semua Oke thank you Dan Bye-bye Bye-bye